Bisa dibawa kemana-mana dan sangat bagus untuk pada saat kita emergency. Misalnya saat lampu mati, makanya saya mencoba memiliki ini atau membeli ini. Siapa tahu kalau nanti lampu mati. Ini juga sebenarnya bisa untuk nge-plock teman-teman. Terutama nge-plock menggunakan HP ya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Ah disini. Kali ini saya akan membahas tentang lampu yang unik. Lampu ini kecil. Tapi saya melihatnya unik sekali karena lampu ini bisa ditempel dimanapun. Yang penting besi ya teman-teman. Dan menghidupkannya cukup dengan disentuh. Ini keunikannya teman-teman. Coba kita buka ya. Harganya hanya Rp27.000 teman-teman. Tidak mahal. Kita buka teman-teman. Isinya di dalamnya ada apa saja. Hanya ada lampu dan charger. Dan ini lampunya. Saya lihat uniknya lampu ini. Ini kecil. Dan sangat ringan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ringan sekali. Dan ada beberapa lampu LED disini. Sekitar 6 lampu LED ya. Lampunya kecil. Kemudian ada juga untuk mungkin ini untuk touchnya ya. Jadi untuk matikan hidupnya hanya dengan disentuh dengan tangan kita. Lalu ada chargingnya disini. Lubang untuk nge-charge. Menggunakan micro USB. Lalu di belakangnya. Ini ada seperti besi berani ya teman-teman. Dan ini mungkin yang bisa menempel dimanapun. Kalau ada besi. Jadi hanya untuk besi nempel ya. Material selain besi ini gak akan bisa menempel. Di sisi lainnya gak ada apa-apa lagi teman-teman. Cuma ada lubang tadi. Lubang charging. Kemudian besi berani dan lampu LED ini. Kemudian touchnya. Untuk adapternya kita beli sendiri. Ini tidak termasuk adapter. Jadi teman-teman harus beli adapter lagi untuk nge-charge lampu ini. Lifetime atau ketahanan lampu ini hanya 1,5 jam. Jadi sebenarnya ini seperti lampu emergency. Jadi ini seperti lampu emergency teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya di tempat yang gelap. Kebetulan gak ada lampu center. Atau lampu atas lampu listrik mati. Teman-teman bisa pakai ini. Tapi ketahanannya hanya 1,5 jam. Gak lama. Kita coba ya. Kita coba sentuh. Nah ini teman-teman. Ini nyala. Lumayan nyalanya teman-teman. Kalau untuk di muka. Seperti ini. Ini bisa bagus nyalanya. Kita coba matikan lampunya ya. Kita matikan lampunya seperti ini. Jadi lumayan terang. Ini teman-teman. Untuk teman-teman yang misalnya. Mendadak lampu mati. Ini bisa dipergunakan. Dan saya memakai ini. Kalau misalnya lampu OPLN mati. Saya pakai ini. Lumayan 1,5 jam teman-teman. Bisa beraktifitas sedikit. Daripada gelap sama sekali. Ini bisa ditempel-tempel. Saya coba tempel di light stand. Nah itu bisa. Jadi bisa nempel dimana aja. Mau posisinya seperti ini. Maupun posisinya berdiri. Ini gampang ditempel dimana-mana. Di besi belakang pun bisa teman-teman. Diputar begini juga bisa. Ini sangat unik teman-teman. Saya suka sekali lampu ini. Bisa dibawa kemana-mana. Dan sangat bagus untuk pada saat kita emergency. Misalnya saat lampu mati. Makanya saya mencoba memilih ini. Atau membeli ini. Siapa tahu kalau nanti lampu mati. Ini juga sebenarnya bisa untuk nge-plock teman-teman. Terutama nge-plock menggunakan HP. Ini bisa ditaruh di atas HP. Dengan HP holder yang mengandung besi. Tapi kalau hanya plastik. Ini gak akan bisa nempel teman-teman. Kecuali diikat. Jadi ini cukup lumayan teman-teman. Teman-teman bisa memakai ini dimana aja. Ditempel dimana aja. Harganya murah. Dan sangat berguna sekali saat lampu mati. Untuk nge-charge-nya teman-teman bisa pakai. Mungkin casan HP juga bisa ya teman-teman. Tapi yang micro USB. Teman-teman bisa. Cas disini. Lalu disini teman-teman harus beli adapternya. Ini tinggal masukkan ke adapter. Maka dia akan nge-charge. Kira-kira begitu teman-teman. Harganya murah. Tapi sangat berfungsi sekali menurut saya. Dan unik. Terima kasih teman-teman. Wassalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.